Oke teman-teman selamat datang di channel saya Kali ini seperti biasanya saya mau mengharap lampu kembali teman-teman Dan lampunya seperti ini Sesuai video singkat yang di video short yang durasi pendek itu Lampu ini itu mengalami mati total Dan gimana sih apa penyebab yang membuat lampu ini rusak gitu Oke terlebih dahulu kita akan membuka dulu Semoga ini tidak terlalu rumit ya rusaknya Oke Kita lihat Kalau kelihatannya sih dari solderannya pun segala macam aman Nah kalau kita lihat di bagian sini solderannya sih aman ya tidak rusak Coba nanti kita periksa di masing-masing komponennya Siapa tahu mungkin ada yang konslet Atau ada yang tidak beres sehingga lampunya mati ya teman-teman Lampu ini ternyata ini ada pada masalah lilitanya teman-teman Coba lihat teman-teman disini ini pada putus ini coba lihat Nah dan disoldernya ini tidak menyatu ya Tidak rekat atau renggang bisa dilihat tuh Nah ini yang membuat lampunya sepertinya rusak teman-teman Padahal sih kalau dari mesinnya sih masih kayak mulus ya tuh Tidak menghitam kayaknya ini mesin baru teman-teman tuh Masa sudah kayak gini tuh gak karu-karuan Nah ini gak bener ini Sepertinya ini digarap sama tuser pemula kayaknya ini Sebab saya lihat dari garapannya ini lilitannya masih manual ya Belum memakai Biasanya kan kalau pakai alat yang buat ngelilit apa namanya itu Buat alat pelintir filament itu rapih gitu Tetapi kalau masih manualan itu kelihatan amburadu teman-teman Nah disini juga cara mau buka casingnya juga keruak ya Atau berlubang seperti ini Tetapi sih gak masalah gitu ya Karena sudah mau belajar aja Tuser pemula itu sudah Bisa dikatakan berbakat gitu ya Karena Nanti lama-kelamaan pasti akan bisa gitu Sebab yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya Jadi gak apa-apa Oke disini saya akan coba apakah benar Karena ada dari kawat filamentnya pada copot Atau memang benar-benar dari mesinnya teman-teman Oke saya akan coba lagi Oh iya ya Ini dari Ininya teman-teman Berarti mesinnya aman Berarti Ini hampir mirip dengan Kejadian waktu saya Garap lampu yang 7 watt yang berkedip itu Oke nanti akan saya beri tambahan kawat disini ya Kawat filamentnya karena ini kurang tuh Terlalu sedikit ya Caranya bisa kalian pakai kabel bekas Atau kalian ngambil dari ini dipotong Terus kita lilit untuk tambahan gitu ya Dari bekas kaca filament yang gak terpakai ini Kawatnya bisa kita ambil bisa kita potong Buat menambahkan ini yang kurang gitu ya Ini lebih baik jangan di model soldier teman-teman ini Dililit aja terus kita pelintir lagi ke mesinnya gitu ya Biar rapi biar gak gampang mati gitu Jadi kalau ini kerentak Kalau mungkin gak sengaja kesentuh Atau gak sengaja kegeser Segala macam pasti nanti bisa putus gitu ya Oke berarti disini saya harus menambahkan Apa namanya Lilitan kawat filamentnya dulu Nah ini sudah saya beri tambahan Kawatnya ya teman-teman tuh Nah karena biar sampai nanti buat dipasang di mesinnya ya Oke langsung aja kan karena ini sudah ditambah Kita masukkan lagi ke filament aslinya ya Ini mesinnya kita akan kita rakit menjadi lampu seperti semula Oke karena ini lampunya sudah nyala ya teman-teman Karena yang kita jumpai disini Hanyalah ternyata pada lilitannya yang sudah pada renggang Jadi mungkin bagi kalian Masukan dari saya Kalau mau memperbaiki lampu Harap lilitan yang ke filament sama yang mesinnya itu Diagarkan ya teman-teman Jadi takutnya kalau lilitannya gak kuat Nanti bisa renggang Bisa mengakibatkan lampunya bisa mati teman-teman Contohnya seperti ini Berarti ini saya sudah dua kali ya Karena di konten saya itu sudah ada dua Ini sama yang satunya lagi itu Yang rusak berkedip Ternyata kedipannya itu berasal dari lilitannya juga gitu Contohnya seperti ini juga Jadi Masukan buat kalian yang lagi belajar Tetapi sih bukannya saya itu mengaruh-aruhi ya Atau apa ya Atau ya intinya saya beri masukan aja gitu Karena sudah mulai belajar tentang lampu aja Itu sudah luar biasa gitu ya Sudah hebat Sudah termasuk minat Apa namanya Ya bisa dihargai lah Intinya teman-teman yang sudah mau belajar Nanti kan lama-kelamaan Nanti kan kalian juga semakin paham gitu Tentang titik kerusakan lampu itu seperti apa aja gitu Contoh membuka casingnya Kalian juga harus belajar juga Sebab ini disini malah sampai ke uang Atau sampai berlubang gini Itu gak apa-apa Mungkin nanti saya berisolasi aja Pakai solasi putih Buat nutup ya Karena ini berlubang Takutnya kemasukan air Jadi yang kita jumpai rusaknya disini Hanyalah pada lilitan yang ke filamentnya saja Yang sudah pada renggang Untuk dari komponen tidak ada Filamen pun tidak ada Filamennya masih bisa kita pakai Masih nyala Berarti masih normal Ini lampunya terang banget teman-teman Ini wattnya 18 ya Oke cukup sekian dulu ya teman-teman Karena disini tidak terdapat rusak apapun Kurang lebihnya seperti itu aja Buat belajar lagi Buat kalian Biar lebih tambah Pengalaman gitu lah ya Intinya Oke cukup sekian dulu Sampai jumpa di next video saya selanjutnya Jangan lupa untuk teman-teman subscribe Like, comment, and share Terima kasih yang sudah menonton